tuh pasarnya kayak gitu sebelah kiri belum diapapain lagi ini masuk tempat nih di Badung Rejo batasnya kali ya biasanya ya antara nebak Semarang itu batasnya kali ini nggak usah ditanya ya kalau meranggian tiap pagi pasti rame meskipun sekarang itu pasarnya masih direlokasi dan pasar yang sekarang itu masih dibangun tapi pembangunannya itu nggak jalan gitu enggak diterusin kayaknya itu masih berupa fondasi sama tiang-tiang enggak diterusin apa gitu biar cepet apa mungkin nunggu lebaran selesai biar jalan itu nggak dipakai buat jualan soalnya sepanjang jalan kan padat ditambah pasar di pinggir jalan waduh tambah padat langsung itu rame berangkat kerja wuih udah terang banyak kalau ke sana itu matahari muncul dari depan jalan sana itu nah ini orang pada takut matahari matahari ini nah kalau matahari udah mulai muncul dia ke barat nah kalau matahari udah mau turun nah dia ke timur pulang mau hindari matahari tuh pasarnya kayak gitu sebelah kiri belum diapa-apain lagi oke babes besar meranggin ini sekarang udah mendingan jalannya udah cor dan dikasih pembatas setengah itu jadi nggak mungkin kemacet jeninya se timur ini rame-rame ke barat untuk mencari kitab suci nah ini tembusnya ya sampai pucanggading lagi nah ini jalan desa sempet ngalamin jalannya ini masih jalan tanah jalan batu masih banyak kubangannya sekarang udah modern jika ada kubangan dikit-dikit ya gini udah modern udah cor biar makin cepet transportasi ya nggak kalau sekarang masih jelek ya wah banyak yang dimu bil mobil oh sawah-sawah ini sebelah sana udah dibangun rumah sebentar lagi kebun ini juga bakal jadi rumah ini udah ada sawah nggak lagi ini juga nih udah dibikin komplek dulu sawah kebun ini lapangan yang dirapat sampai sekarang lapangan daleman namanya cukup daleman dan tulisannya sih daleman hehehe daleman dikira sempet wesss sampai pucanggading dan sampai jumpa di video selanjutnya oke dan yuuuuh cuk 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 terima kasih